Intro Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Sigit Karyawan Yunianto mengingatkan agar generasi muda telah dani semangat perjuangan para pahlawan. Pada peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada setiap tanggal 10 November. Setiap tanggal 10 November di Indonesia diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bicara tentang Hari Pahlawan Ketua DPRD Palangkaraya, Sigit Karyawan Yunianto akan selalu memperingati untuk menginspirasi masyarakat tentang bentuk semangat perjuangan yang tinggi. Selain itu, diperingatinya Hari Pahlawan ini menunjukkan bahwa ancaman apapun yang datang akan bisa dihadapi dengan persatuan dan kesatuan, solidaritas dan kebersamaan. Sigit menyampaikan, jika sejarah mencatat, di masa menghadapi penjajahan di Indonesia, meskipun tentara pejuang kita saat itu terbilang sedikit, namun setelah dibantu masyarakat sipil serta kalangan santri, bangsa Indonesia berhasil menunjukkan perlawanan. Dirinya juga membayangkan bagaimana seluruh elemen masyarakat di zaman perjuangan dahulu saling bahu-membahu, memanggul senjata, sekaligus melawan bentuk penjajahan itu dengan kapasitas masing-masing. Oleh karena itu, politisi Partai PDI Perjuangan ini mengatakan, keberadaan seluruh elemen masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai kepahlawanan, nilai persatuan dan kesatuan tidak lepas dari peran masyarakat Indonesia itu sendiri. Sigit menyampaikan, sumbangsi masyarakat sangat besar dalam menggelarakan semangat perjuangan mempertahankan NKRI. Namun saat ini musuh Indonesia tidak lagi penjajah. Musuh terbesar adalah kemiskinan dan ketertinggalan di berbagai bidang. Oleh sebab itu, sebagai penerus bangsa, tentu semua komponen masyarakat harus mampu melanjutkan perjuangan para pahlawan. Saat ini seluruh komponen bangsa bersatu untuk menggelarakan semangat perjuangan, mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara dengan kapasitas serta keahlian masing-masing. Dari Kota Palangkaraya, Surya Adi Winata melaporkan.